Ada syaratnya. Jadi nanti kalian ujian, ujian itu, ini belajar dari pengalaman yang lalu. Belajar dari pengalaman yang lalu, kalian kebanyakan mahasiswa itu cuma ngintip doang. Tahu ngintip? Ngintip tau nggak? Soalnya diintip, udah gitu dia keluar. Saya punya aturan, yang ngintip aja itu udah dianggap hadir. Jadi prosedur pertama itu, jadi ada dua tahap ya. Ini tahap pertama, kelihatan nggak screen ya? Kelihatan nggak screen? Halo, ini sekaligus Pak. Kelihatan ya? Sekaligus, saya mau masuk. Jadi aturan pertama, nanti kalian, saya kasih satu link. Nanti saya bikin aturan ya. Linknya nanti kalian akses. Setelah itu nanti kalian masuk link sini. Masuk link ini, kalian registrasi. Nama, NPM, mata kuliah, dan sebagainya. Setelah kalian registrasi, ini udah kesimpan nih. Di Google Formnya. Data kalian udah tersimpan nih. Udah tersimpan. Pada saat itu nanti muncul link kedua. Link kedua itu isinya soal-soal. Ya, soal-soal. Jadi step pertama, registrasi. Link kedua itu soal. Ya, jadi kalau di sini yang daftar ada 20, harusnya yang jawab ada berapa? Ayo, ada berapa? Ini isian, isinya biodata. Ini jawaban. Ini isi biodata, ini jawaban. Berarti kalau logikanya berapa? Kalau isi biodata, jawabannya ada berapa? Jawab. 20. 20. Ini pun sudah saya wanti-wanti. Sudah saya ingetin. Masih aja ada nama siswa. 20 yang datang, yang masuk cuma 12. Artinya, 8-nya kemana? Nah, ini yang saya bilang nih. 8 ini yang ngintip. 8 ini yang ngintip. Ini nilainya 0. Nilainya zong nih. Yang di sini ada selisih 8 orang. Yang 20 terdaftar saya akan cross-check berdasarkan yang ini. Jadi 20 ini 12. Yang nggak ada misalkan Budi, Dian. Budi ini nanti nilainya 0. Dianggap tidak menghasilkan. Jadi aturannya seperti itu. Kalau nggak mau kalian ikut, Pak, saya nanti aja yaudah nggak usah di sini. Kalian nggak usah isi link-nya. Nggak usah registrasi. Tapi di catatan ini pun yang nggak bisa harus dikatergai. Apa sebabnya? Karena apa? Karena misalkan nilainya udah pasti nggak sempurna Dengan nilainya yang di ujian awal. Susulan itu sempurna gitu. Maksudnya nggak sempurna, Kecuali ya yang sifatnya first major ya. First major tuh sakit. Nggak bisa ditunda. Terus ada keperluan. Sakit apa lagi ya? Sakit kalau kerja, Ya pakai surat kerjanya, scan-nya nih. Surat keterangannya. Ya minimal dari atasan aja. Atasan aja. Ya tanda tangan. Dulu saya buat, Sebelum buat aturan begini, Ya sebelum buat aturan ini, Ini baru satu semester ini, Saya semester lalu. Dulu tuh saya bikin cuman login, Apa, registrasi langsung soal. Dan ini banyak yang pada ngintip. Ngintipnya gimana? Nah, ya yang pada registrasi kita nggak tahu. Harusnya ada kelas 20. Ini cuman jawab cuman 1-2 orang. Sisanya nggak tahu nih. Padahal secara rata-rata kelas ini aktifnya 20. Misalnya jam 9 tuh 20 orang. Cuman yang ngumpulin jam 9 cuman 5 orang. 20-nya kemana? Nah, ini kalau di Google, Ini saya kasih ketahu ya. Sekaligus saya kasih celah kelemahannya. Celah kelemahannya tuh kalau kalian mau ngintip gitu aja. Isi apa, kalau ada dosen-dosen gitu ya. Yang model soalnya nggak model berlapis begini nih. Udah, isi. Lihat aja dulu. Udah, keluar. Nggak akan takut. Ya, makanya nanti. Perhatian semua. Sistemnya adalah nanti ada SI, ada ganda. Ada SI, ada ganda. SI-nya bukan jawaban. Ya, SI-nya ada, ada apa, jawaban singkat ada jawaban yang panjang. Oke, itu kurang lebih bicara mengenai ujian nanti. Sebelum ada kita masuk materi, ada pertanyaan dulu. Sebelum saya jelaskan materi berikutnya. Ya, jadi nanti di WA jangan bilang gini nih. Pak, saya nggak bisa, Pak. Padahal udah masuk ke sini nih. Pak, saya nggak bisa, Pak. Nah, ini kalau udah langsung info nggak apa-apa. Tapi nilainya nggak sempurna. Pengertian nggak sempurna, ya kalian nanti ikut gelombang ujian, dianggap ujian susulan. Yang masuk di sini tapi gagal, ini nanti dianggap mengikuti ujian susulan. Susulan ini, susulan yang terdaftar di sini ya. Beda untuk kasus yang ini ya. Kalau sakit, ini nilainya masih bisa sempurna. Ngerti yang sempurna nggak di diskon? Sekarang kan mau lebaran ya. Jadi ada pesta diskon gitu ya. Cuma pesta diskonnya yang ini cukup ekstrim. Diskon nilain kalian di diskon. Kan nggak mau. Nilain 60, hasil koreksi saya ternyata di diskon. Diskonnya berapa, Pak? 50 persen. Jadi nilain kalian itu nanti 30 nih. Akhirnya gitu. Setelah saya koreksi 60, oh ternyata kalian masuk kategori susulan nih. Nggak apa-apa. Dapat 60 tapi diskon 50 persen. Seperti itu. Saya nggak tahu dosen lain apakah memberlakukan yang sama seperti saya atau tidak. Tapi ini kembali lagi berdasarkan pengalaman. Ya kan kalau kita belajar semua dari pengalaman gitu ya. Kalau pengalaman. Nah itu kemarin pengalaman-pengalaman itu banyak yang pada ngintip. Ya bukanlah saya nggak percaya, tapi itu fakta gitu ya. Fakta. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke materi mengenai UTS yang akan dilaksanakan hari minggu. Serentak semua mata kuliah. SPK, keamanan, sama sistem mendukung-dukungan SPK, keamanan, sama cloud computing. Saya kebetulan ngajar 3 mata kuliah. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan kita masuk materi. Oke. Materi kita hari ini minggu lalu, yang hari minggu sih kita udah belajar desktop security. Ya kalian ngirim virus ya. Oke. Ngirim virus. Saya belum cek. Mungkin setelah UTS, kita akan bahas 3 orang. Saya sampling aja ya. 3 orang sampling yang menjelaskan mengenai virusnya yang kemarin ya. Selama ini ada masalah nggak? Yang untuk virus tugasnya. Kalau kemarin banyak, ada beberapa yang japri sama saya. akhirnya saya kasih satu link. Ini virus sampel. Jadi kalau lagi yang kemarin ada beberapa mahasiswa yang japri saya ya. Ini kalau yang mau website saya apa, browser saya kelihatan nggak? Nah, ini ada banyak ya. Virus sampel. Ini ada virus total juga ada nih. Kalau kalian mau cari-cari mengenai... Ini ada yang GitHub juga ada yang kalau kalian mau cari mengenai virus yang belum dapet ya. Ada website-nya tuh ada... Apa namanya? Worldwise random ada... Yang saya biasa pakai nih. Virus total juga sama nih. Virus total cukup banyak. Ada yang virus sampel. Virus sampel. Sample virus. Sample virus. Sample virus. Ini GitHub juga banyak nih. Tuh kalau kalian mau nih. Tapi memang harus hati-hati sih. Terutama bagi kalian yang punya antivirusnya nggak update ataupun yang antivirusnya yang ringan ya. Yang ringan tuh kayak model Ava's atau apa ya... yang virus-virus shortcut ya. Itu kalau kena malware yang berat tuh biasanya lewat juga tuh. Jebol juga tuh. Nanti kalian bisa silakan di-download. Ini link GitHub-nya. Nah ini bisa. Tinggal kalian klik aja. Ya ini kalian nanti tinggal download aja nih. Ini kan file-nya folder-folder. Nah ini nih. Ini kalian download. Nah ini hati-hati nih. Pada saat download resikonya yang tadi. Nah ini contoh-contoh aja nih. Jadi ini contoh-contoh virus-virus yang apa atau malware yang ada. Ya. Jadi nggak susah. Menurut zaman dulu saya bikin apa naruh virusnya di website tapi resikonya website saya keblokir sama Chrome atau browser yang lain gitu ya. Karena dianggap sebagai apa penyebar virus website-nya gitu. Oke. Kita kembali lalu ini. Hari ini kita belajar di sini. Kaman internet. Jadi kalau kita bicara kaman internet tuh kita bicara nanti ada dua spek yaitu bicara spam dan email protection. Bagaimana melindungi email kita. Nah kalau kita bicara mengenai bagaimana sih naman internet yang pasti tidak seperti yang ada di gambar layar kalian ya. Yang di layar kalian. Yang di layar kalian munculnya apa? Alec. Alec. Iya Pak. Yang dilihat orang lagi main komputer tapi dalam sarung. Oke. Oke. Di tempat saya ajan saya bentar dulu ya. Kita break dulu ya. Saya mode dulu ya. Ada ajan sebentar ya. Iya Pak ya. Oke. Iya Pak ya. Terima kasih. 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 Cisco dan Sopos Cisco ini menurut Cisco ini adalah 90% email yang dikirim bisa disebut sebagai spam, jadi fakta jadi kalau kita punya email 10 9 diantaranya itu apa? itu spam menurut Cisco ada 200 email spam per hari untuk setiap pengguna internet, jadi bisa dibayangkan ini, kalau menurut survei dari Cisco ini, kalau saya kalau kebayang 200 email per hari per user, itu bisa dibayangkan apa? ini usernya aktif banget usernya itu aktif banget ini sebagai contoh saya buka email yahoo saya yahoo saya saya aja sehari bisa berapa? ini email yang kemarin ini udah ada beberapa mengirim kemarin gak banyak hari minggu udah ada banyak yang pada ngirim nah spam itu kalau di email publik kalian, gmail, yahoo, dan sebagainya itu biasanya ada folder ini namanya spam jadi si mesin yahoo kebetulan saya pakai mesin yahoo dia bisa mendeteksi gitu kalau email yang masuk itu sebagai indikasi spam atau bukan atau bukan nah pak, tapi kan pak ini contoh ini ini lana saya gak kenal nih ya lana gak kenal tiba-tiba dia apa nih dia ngirim ke saya mengenai product plus professional our biggest advantage my name is lana our factory specialist bla 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 dan seterusnya nah ini saya gak kenal nih makanya sama si yahoo yahoo dalam minimal server saya dia langsung masuk ke siapa ah ini kata si yahoo kalau bicara kayak dia mesin yah hey ente tuh spam tuh ayo masuk sini deh nah di karantina gitu contoh banyak nih ada Deborah Kausi mungkin rekan-rekan udah pernah sering terima ini Aulia mana Aulia Nur Aiza iya pak iya pak iya pak iya pak iya pak email kayak gini maksudnya bukan sejenis ya tapi maksudnya email kita gak kenal pengirimnya tapi kita terima email itu Aulia iya pak iya pak iya pak iya pak iya pernah terima gak email spam pernah pak oh isinya mengenai apa macem-macem contohnya email iklan iklan obat makanan atau produk IT atau apa ini ke produk produk itu sih pak oke produk ya nah ini yang aneh-aneh nih pak tapi pak contoh nih kan bapak registrasi di event cerdas pak iya kenapa dia masuk ke spam pak nah ini menarik nih kadang ada juga ini contoh ya ini kalian lihat nih faktanya gitu event cerdas memang saya pernah registrasi ya tapi saya langsung didapat email dapet email dari event cerdas ya nah pertanyaannya kenapa mail server yahoo itu mendeteksi si email event cerdas email ini sebagai spam nah biasanya nanti kita belajar ya biasanya salah satu mail server ini mengindikasi spam bukan hanya dari apa namanya bukan hanya dari fromnya jadi ada bisa juga dari apa bisa juga dari iklannya nih ini contoh nih dia si mesin mail server itu dia bisa mendeteksi gitu kalimat-kalimat atau kata-kata yang terindikasi spam ya nah ini contoh jangan ketinggalan bisa jadi si yahoo ini mendeteksi bahwa ini apa ini spam ya ya spam nih makanya dimasukin spam nah terus gimana pak biasa supaya untuk gak masuk spam misalkan saya lihat begini oh event cerdas enggak nih karena memang saya pernah registrasi disini termasuk juga kalau kalian dapet email dari facebook atau linkedin atau instagram itu bukan spam ya jadi kalau kalau email-email tadi yang masuk ke email kalian contoh event cerdas facebook itu bukan spam kenapa? karena kalian memang merasa sudah registrasi kalau sudah daftar nah untuk supaya gak masuk ke spam biasanya tinggal klik kanan nah kalau di siapa? di ini ada pilihan move to ya move to nah ini atau restore ya not spam not spam jadi kita kita bisa balikin nih ya oh ini bukan spam jadi contoh ya saya balikin nih jadi supaya berikutnya supaya berikutnya kalau ada email dari event cerdas masuk ke spam masuk ke spam apa enggak? kalau dengan kalau saya pilih not spam Arief Abdillah kenapa pak? kalau saya pilih ini kan ada event masuk ke spam kalau saya pilih not spam besok-besok ada email dari event cerdas akan masuk ke spam enggak? folder enggak pak enggak karena? karena ibarat kita udah ngasih tau kalau itu tuh bukan sampah bukan spam artinya kita sudah ngijinin ya bilangnya kalau bahasanya gini eh Yahoo event cerdas itu bukan spam loh udah dipindah ke sini nah ini yang tadi saya klik itu udah pindah 18 kalau bahasa manusia gitu eh Yahoo event cerdas bukan spam loh nanti next tolong diijinin karena yang ibarat spam-nya itu adalah si si Yahoo-nya mereka punya mesin mesin pendeteksi spam nah menurut Sokpos nah Sokpos ini pernah denger enggak di Sokpos? ada yang pernah pakai enggak? ada yang pernah pakai enggak? ada yang tahu? ada yang tahu Gartner enggak? nah ini buat orang IT perlu tahu nih ada yang tahu Gartner? ada yang tahu Gartner enggak? nanti gini kalian nah ini ya ini penting nih buat orang-orang IT mengetahui konsep Gartner jadi Gartner itu Gartner itu itu adalah satu lembaga survei lembaga survei dunia yang mengklasifikasi produk-produk tertentu biasanya dia dibagi ini dibagi ada kelompoknya gitu ya nanti saya coba saya ingin ya ini Gartner survei nah ini saya suka nyimpenin dulu ya dulu saya sering nyimpenin jadi Gartner itu dia lembaga survei terkait dengan apa namanya apapun yang kalian inginin ya kalian bisa registrasi ya bisa registrasi nanti di registrasi itu kalian dapat semacam apa namanya semacam notifikasi pemberitahuan itu ya jadi kalau kalau kalian pemberitahuan tuh ngasih tau ya contoh nih kita lihat ini gak ada hubungan sama kuliah ya ini gak ada hubungan sama kuliah cuman saya mau sharing aja nih mau berbagi mengenai apa sih Pak Gartner terus buat kita sebagai orang IT buat apa gitu nah pertanyaannya gini Gartner itu adalah lembaga survei tadi ya terkait dengan produk IT ya mau IT IT hardware mau software hardware itu nanti ada network device ada firewall ada mungkin jenis handphone ya terus kalau software itu nanti apa itu mereka dikelompokin ya mereka membagi menjadi 4 kwadran ya 4 kwadran seperti ini ya Pak terus fungsinya kita apa Pak fungsinya kita sebagai pengguna sebagai orang IT pada saat kita mau beli suatu produk kita referensinya ini ya pernah denger gak istilah kecap nomor 1 pernah denger gak kecap nomor 1 ini bahasa orang marketing jadi kecap nomor 1 gini kalau kalian pernah gak ditawarin sama sales atau marketing contok kecap merk A pasti bilangnya apa manis Pak kecap saya manis kecap ABC kecap cap bango pasti bilang kecap saya manis kecap apa lagi ABC bango indopood dia bilang Pak kecap saya manis pertanyaannya adalah kalian mau beli yang mana semuanya bilang manis semua tau maksudnya manis semua artinya kita sebagai pembeli bingung wah ABC bagus semua nah terus gimana Pak ya kalau saya dulu sebagai sampai sekarang masih pakai juga ini buat rujukan saya ya kalau mereka bilang bagus-bagus wajar kenapa karena mereka jual produk ya nah datar membagi menjadi empat kelompok ya ada yang disebut sebagai leader ya leader ini ada yang sebagai leader ada yang sebagai challenger ada yang sebagai Nietzsche ada yang visionary sesuai dengan namanya leader itu apa Davy Ayu Anggra ini Davy Ayu Anggra ini iya Pak leader itu apa bahasa terjemahnya deh bahasa Indonesia nya apa ya Pak biar gak ngantuk aja biar gak ngantuk leader bagus bagus apa bagus koreawan Pak ya artinya leader apa leader apa leader itu pemimpin ya Pak ya pemimpin jadi leader itu pemimpin jadi di dalam di dalam konsep market pasar itu dibagi jadi 4 kuadran leader leader itu berarti pemimpin pasar kalau motor kalau saya ibaratkan ya motor itu ini Honda Yamaha tuh disini betul ya pasti rata-rata di jalanan rata-rata yang bertebaran itu motornya Honda Yamaha itu leader untuk market challenger nah challenger itu penantang penantang jadi dia siklus itu begini biasa awal suatu produk baru muncul biasanya gak langsung leader dia biasanya visionary dulu visionary nanti loncat ke Nietzsche dari Nietzsche jadi siklusnya begitu baru challenger challenger itu penantang penantang yang nanti bisa jadi dia pindah kemana ke sini Pak tadi kan Bapak bilang antivirus nah jadi kalau kalian lihat perhatikan ini tahun berapa surveinya survei tahun berapa 2000 2000 2010 2010 yang paling leader itu siapa Sopos ya BKV Checkpoint Simantec kalau kalian punya antivirus berarti cari yang antivirus yang gak dikenal apa yang dikenal itu logikanya pertanyaan saya ada gak antivirus kalian disini gitu ya pada saat tahun itu ya jadi kalau gak ada berarti itu gak diperhitungkan di pasar nah Pak dia ngukurnya dari mana bisa dari dua hal dari secara sales terutama penjualan mereka semakin banyak yang beli berarti dia bisa leader ini gak ada hubungan sama kuliah tapi ini kaitannya sama kalau kalian nanti kerja di bagian IT ini perlu referensi Gartner ya nanti kalian buka aja tuh website-nya gartner.com nah ini gartner.com ya Pak itu berbayar gak sih Pak? Enggak free kalian free gratis ya kalian free gratis tinggal pilih aja nanti kalian minat dimana mau di hardware mau di software mau di apapun silahkan nanti kalian dapat semacam ini apa pemberitahuan ya ini contoh nih ya saya setiap kalau ada ada hal-hal yang baru saya kadang di emailin sama siapa? sama Gartner jadi kayak mail list ya Gartner oke ini set search nanti dia cari nah ini global research advisory jadi ini bisa buat rujukan ya bisa buat rujukan oke berikutnya kembali ke materi ya jadi shoppost itu termasuk produk yang terkenal jadi bagi kalian yang gak kena shoppost dia produk antivirus nah 97% dia menyebutkan bahwa email bisnis itu adalah spam spam bisa mengurangi produktivitas setiap hari kenapa? kalau orang ada beberapa kriteria orang ya orang tuh ada yang kalau terima spam seperti ini contoh seperti ini kalau kalian terima spam seperti ini biasanya kalau saya saya abaikan bahkan kalau saya rekomendasikan kalau di perusahaan saya rekomendasikan mendingan dihapus saja gitu jadi kalau ada email-email yang masuk yang ini contoh ya sini pakai outlook ini saya pakai outlook contoh ada masuk namanya jang-email kalau ada masuk jang-email kayak gini nih udah delete aja tapi unik ada orang kita orang kita apa? kan disini penjelasannya tadi apa? spam bisa mengurangi produktivitas siapa kenapa? karena orang ada orang tipikal yang saya pengalaman sendiri itu nemuin user yang dia kalau ada spam dia apa? contoh dia ngeliat gini nih contoh ini saya juga belum pernah buka ini ada berapa ada 270 item contoh ini deh we are looking for partner for various scanner around the world nah misalnya saya buka oke dia infonya ngirim ke sini hi bla 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 nah biasanya ada orang kita yang modelnya apa? dia baca terus dia apa? yang terutama yang ada link-linknya tuh yang ada gambar gitu ya nah ini nih contoh nih kayak gini dia baca terus dia apa? dia klik linknya dia klik linknya saya gak ngerti nih ini gambar berbau porno apa enggak ya bulan puasa bahaya nih anggap dia klik ya coba dia langsung keblokir nih dia udah langsung pengen di senar dan suruh saya nah dia langsung apa? ada orang yang tipikalnya setelah dia terima spam dia langsung apa? dia langsung beli dia langsung beli dulu saya punya punya user di tempat saya tuh dia hobi kolektor itu kolektor barang-barang hantik dia terimanya dari spam nah ini sebagai analogi simpelnya aja analogi simpel misalkan sebuah spam dikirim ke 6 juta user jadi ada spammer dia pengen iklan dia mau iklan ngirim promo ke 6 juta asumsinya produknya harganya 50 dolar profitnya enggak gede-gede dia ngambil cuma 5% atau sekitar 2,5 dolar dia asumsikan lagi 1 perseribu atau 0,01% dari penerima email itu adalah dia ngerespon dan apa dia beli produknya artinya dia respon dia baca dia lihat dia beli itu 1 perseribunya jadi asumsinya kalau kita kali 1 perseribu kali 6 juta itu 6 ribu user atau buyer yang dia beli dengan keuntungan 2,5 dolar singkat cerita dia akan dapetin keuntungan berapa sebesar 15 15 ribu US dolar kalau dikarikan kurs asumsi 10 ribu itu sekitar 150 juta keuntungannya net profit artinya apa dia untung bersih dia enggak perlu iklan enggak perlu iklan enggak perlu iklan mahal-mahal Pak emang iklan bayar apa bayar jadi kalau coba biaya iklan di TV kalau kalian lihat iklan di TV di koran dan seterusnya itu biayanya mahal-mahal coba kita lihat sebagai contoh enggak usah jauh-jauh kalau kalian suka ini jam ini dari jam ANTV saya enggak tahu jam 4 sampai jam 9 jam 9 sampai jam 15 jam 15 sampai jam 16 nah ini kisarannya ada yang 8 sampai 30 ini kayaknya hitungan juta ada yang 30 sampai 50 juta itu durasinya berapa lama durasinya itu kalau kalian suka dengar iklan 30 detik iklan itu kalau lama-lama juga hubungan iklan tentang film 30 detik 15 detik itu kisarannya segitu kalau kalian pernah nonton film sedul sedul anak sekolahan itu durasi 30 detik saya dulu sempat main iklan juga main advertising itu sekitar 45 juta 30 detik cuma iklan 30 detik aja kalau kalian suka baca koran juga tau koran iklan koran yang kalau hari Sabtu ini full kalau kalau seperempat halaman aja 1 per 8 kalau dibagi ini kalau dibagi ini 1 per 8 ini itu saya pernah jualan dulu itu sekitar hampir yang color itu hampir sekitar 80 juta color ya jadi kalau satu ini ya kalikan aja eh sorry 60 juta kalau sekali ini berarti 68 sekitar hampir 500 juta kalau satu full ini yang besoknya apa besok udah jadi bungkus apa bungkus kah bungkus kacang bungkus apa lagi bungkus sayur ya artinya kalau kita bicara ngomongin iklan itu sesuatu yang apa mahal jadi makanya orang biasanya melakukan spam itu tujuannya apa dia pengen jualan produk tapi apa tapi gerah gerah gratis dalam hal ber iklan promonya gak perlu gitu nah itu konsep dasarnya kenapa sih pak modusnya spam buat apa sih pak ya tadi ya orang pengen jualan tapi ingin istilahnya gak perlu modal untuk promo biaya iklan nah berikutnya penanganan spam ya penanganan spam sendiri ini ada beberapa yang perlu dilakukan ada yang konsepnya adalah signatur berdasarkan konten signatur berdasarkan konten itu artinya apa pesan yang diterima dicek untuk dicocokkan apakah emailnya benar atau bukan ya jadi pesan diterima dicek dulu pemberian skor nilai dibuat berdasarkan pola pesan jika skornya tinggi maka akan makin tinggi keamanan spamnya contohnya kayak apa pak ini signatur kayak gini nah jadi kalau kalian oh iya ini sekedar sekedar saran aja ya sekedar saran ini saran saya kalau bisa kalau bisa ini satu kelas ini berapa orang halo sekitar 30 pak oke 30 kalau harganya itu misalkan kalian taruh lah yang 300 hosting sama domain jadi kalian hosting hosting tuh beli beli apa sewa tempat sama domain domain misalkan SI atau SI 6 angkatan misalkan atau angkatan berapa ya SI angkatan berapa kalian 2018 2018 ya kelasnya kelas apa nih ini berapa kelas ya ada 2 kelas sama 1 nih ada 2 kelas pak soalnya ada anak kelas B juga ya anggap SI 2018 B mahasiswanya 30 kalian keluar mau gak modal cuma 300 ribu aja 300 ribu per tahun tapi kalian dapet ini mau gak cuma berarti seorang berapa seorang 10 ribu setahun pak bapak ngajarin aku sih pak ngomong-ngomongin sini pak saya mau gak setahun nih jadi kalau kalian nanti beli itu ya modal 10 ribu kalian bisa bikin nama domainnya sendiri domainnya apa terserah ya tadi si 2800b.com ip.com terus kelebihannya apa pak kalian kelebihannya kalau punya domain sendiri itu bisa ngotang-ngatik sendiri bisa sebagai network admin ya bisa bikin hosting sendiri jadi kalau mau file bisa mau create software seperti yang ada di layar kalian ya saya mau install aplikasi apa namanya wordpress mau jumlah nah ini free semua nih kalian gak perlu repot-repot ya udah punya nama domain sendiri ya terus bisa install sendiri gitu dan ini konsep CMS CMS itu content management system jika kalian cuma klik-klik doang gitu ya next 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 finish gitu ya nah ini contoh nih ya jadi contoh banyak kalau kalian mau install buat e-commerce ya yang belajar e-commerce gak perlu bikin dari apa nol gitu ini udah jadi semua nih tinggal pake aja gitu ya contohnya apa ini kalau kalian liat ini saya punya ada beberapa website yang saya kelola ini media UKM ya ini juga nih yang saya kelola nih faedagallery.com ya ini website ini kalau kalian liat saya buatnya gak sampai 3 menit tergantung koneksi ya ini kayak gini nah ini saya bisa buat ini gak perlu sampai 3 menit 2 menit juga jadi udah ya tinggal nanti saya custom aja udah saya bisa bikin punya nama media UKM saya create-nya langsung simple udah jadi kayak gini ya ini juga sama ya ini gak sampai 3 menit gak perlu bulan-bulanan untuk coding no coding istilahnya disini gak ada coding semuanya udah baik terus dari mana ya dari sini ya itulah kelebihan kalian dengan tadi ngebeli itu modalnya patungan aja ya buat di oprakoprek aja gitu pak emang buat apa lagi nah disamping itu kalian bisa melakukan bikin email jadi emailnya tuh bukan email pake yahoo pake gmail misalkan 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 saya panggil nih ajidwi at si2018.com bisa buat sendiri kenapa dari sini kalian bisa buat sendiri jadi secara gak langsung kalian belajar sebagai admin ya ini penting juga nih karena di dunia kerja nih kalian bukan hanya teori bisa apa gitu nah makanya saran saya kalian beli aja yang modal ini fasilitas lengkap gitu bisa buat email akun ya terus bisa buat apa buat database sendiri buat wordpress bisa buat dokumen yang lain ya CMS masih banyak lagi nah ini contoh kayak gini saya bisa bikin email banyak ya adiwj ananda arif lah adpandu cipta jadi bisa dibuat pada saat saya butuhkan nah pak bapak ngomongin kesini dari mana sih pak nah yang saya maksud tadi kalau disini disini nih nih di cd email di fasilitas email ada namanya spam filter nah ini nah ini spam filter nah ini spam filter jadi spam filter itu nanti kita bisa memfilter apakah email kita itu mau disetting spam sebagai filternya ini contoh ya kita bisa set nih 10 ya 10 sampai level berapa turun ya sebentar ini auto oh ini auto delete jadi kita bisa set mengenai mau di level berapa gitu nah ini thresholdnya 10 ya jadi di sebentar saya buka lagi ini nah auto delete restore configure auto delete nah ini kalian lihat kalau levelnya 10 10 ini 10 disini pasif only very obvious spam jadi yang hanya benar-benar spam aja yang dideteksi tapi kalau level 1 paling rendah sebaliknya itu apa agresif many false positif jadi semua email bisa dianggap apa spam email benar mau enggak itu bisa jadi kesaring ketahan gini nah jadi bisa diatur nih disini itu penjelasan saya ini yang dimaksud dengan konsep signatur berdasarkan filter konten jadi kita bisa tentukan disini mau berapa levelnya ini bisa dipraktekin kalau kalian punya domain hosting tadi yang saya ceritain bisa kalian praktekin berikutnya ada juga konsep konsepnya adalah dengan menggunakan konsep Bayesian itu tadi signatur yang ini Bayesian Bayesian itu memfilter dan sorti email ke dalam folder yang berbeda berdasarkan email yang benar atau email sampah biasanya ada disini nah ini ada junk email atau spam jadi yang seperti tadi saya contohkan Gmail itu masuk ke kategori konsepnya Bayesian content filtering ya Bayesian berikutnya collaborative content filtering nah collaborative ini banyak user yang men-share kepada yang lain yang mana email spam umumnya melalui milis nah ini mungkin juga termasuk kalian ya suka pernah ya dapat iklan itu nggak yang berantai silahkan klik atau link berikut ini maka Anda akan dapat hadiah gitu ya hadiah ada yang apalah gitu ya nah itu orang yang nggak ngerti itu pasti dia nggak nge-broadcast juga ngebantu padahal sama juga kalau kalian ngebantu ngebroadcast sama juga ngebantu naikin trafficnya mereka gitu nah itu nggak usah kalau kayak gitu nggak usah di-broadcast ya nah konsep collaborative content filtering ini menggunakan biasanya aplikasi khusus dimana menyarankan email yang diterima apakah masuk kategoris spam atau bukan jadi konsepnya kayak gini yang diberi isian apa collaborative jadi ini ada internet ini cloud ini ada ada firewall nanti disini ada ini user nih user-usernya disini nanti ada mel server nanti spam ya disini ada ini mel servernya nah jadi kalau ada orang ngirim spam ya ke tujuan kita kalau nggak pakai alat ini itu langsung lewat gitu contoh seperti tadi email saya kan masuk tiba-tiba masuk spam aja nah kalau ada dia konsepnya collaborative collaborative tuh dia akan ditahan dulu disini ditahan dulu disini ya misalkan dari A mau ngirim ke B nanti ditahan disini nggak langsung masuk ke inboxnya dia gitu nanti yang ngelaporin dia si firewall ini si anti spamnya anti spam bilang begini si anti spam eh B NT dapat email dari si A ya apakah bener nggak emailnya A ini bener nah nanti si B ini cemen ngijinin permit atau tidak ya atau tidak kalau iya ya dia udah ketahan disini ya kalau iya bener oh ini bener si A teman saya dia langsung dilempar kesini kalau dibilang tidak oh itu bukan saya nggak kenal udah ditahan disini nah itu enaknya kalau konsepnya kolaboratif biasanya dia menggunakan satu perangkat namanya anti spam servernya ada anti spam ya spam yang akan memberikan informasi oke berikutnya berikutnya ada penerapan sistem blacklist nah sistem blacklist ini sesuai dengan namanya berarti blacklist jadi list daftar hitam menggunakan berbagai macam start list untuk melaporkan daftar alamat IP yang dideteksi sebagai spam biasanya kita daftarin ya nah contohnya yang kayak gini jadi nanti ditulis blacklistnya dari siapa jadi contoh blacklist from APBHCMA blacklist from Facebook Pak kok Facebook di blacklist sih Pak jadi gini ini dulu ada kasus nih ditempatnya ada case ya menarik jadi ada user ya ada user ya di cloud dia daftar daftar sosial medianya tapi pakai apa pakai email email kan email kantor nah jadi kalau email kantor kan setiap ada apa langsung si Facebook kan kalau ada update apa-apa dia memberitakan gak memberitauan ya jadi kalau kalau kalian suka pakai sosial media ini contohnya saya ketik aja nih Facebook nah ini contoh Facebook ini kayak di Facebook dia selalu memberikan notifikasi ke saya ada temen yang update nah ini contoh nih si si Afreni dia ulang tahun hari ini dikirim ke saya terus ada juga Aji ini ulang tahun dikasih ke saya ya nah yang terjadi apa yang terjadi adalah dulu email kantor kita itu dibanjiri oleh email Facebook saya bingung loh kok kenapa si orang ini kok dapet dari Facebook mulu oh ternyata apa ada yang tahu jawabannya apa karena si karyawan ini dia apa registrasinya pakai email apa kantor nah ini gak boleh nih ya buat rekan-rekan semua sama kalau kerja di perusahaan ya email kantor buat kantor kalau mau buat sosial mediaan atau yang lain silahkan dokter pakai email kalian email publiknya gitu karena kasihan nanti memberatkan server kantor nah nanti dia blacklist nih disebutin pada saat nanti ada email ada notifikasi dari Facebook contoh ya disini itu apa langsung di drop di drop tuh apa gak bisa sampai kesini ketahan oke berikutnya whitelist whitelist itu sesuai dengan namanya daftar putih daftar putih artinya dia bisa menerima semua email dari alamat yang pasti benar artinya dia udah pasti masuk ke inbox gitu ya whitelist nah yang yang berikutnya adalah namanya graylist graylist itu abu-abu daftar abu-abu artinya dia bisa tidak menerima email dari IP atau alamat yang sebelumnya sudah berhasil terhubung ke dalam server jadi contoh kayak tadi nih tidak menerima email dari IP atau alamat yang sebelumnya sudah berhasil contoh kayak tadi contoh kayak tadi disini spam tadi kan saya kenal sama teman-teman saya gitu ya contoh ini siapa contoh pencerdas lah loh dia kenapa bisa masuk nah dia si siapa si yahoo dia menerapkan konsep graylist namanya jadi artinya apa yang sudah masuk belum tentu bisa masuk lagi ya oke nah ini tadi saya sudah cerita signatur bahasa konten ini bayesian tadi saya juga sudah sampaikan bayesian content filtering ini blacklist juga sudah saya terapkan sudah saya jelaskan nah yang repotnya adalah saat ini kalau kita bicara apa spamnya itu dalam bentuk apa spamnya itu dalam bentuk gambar karena sejauh ini sejauh ini ya sejauh ini saya belum pernah belum pernah bisa menangani ini nih jadi kalau spam itu biasanya cara kerjanya dia anti spam ya anti spam atau kemodi antivirus tapi ini khusus anti spam yang menahan kalau ada spam dia menahan biasanya dari kata ini dari from satu kedua dari subjek ya biasanya kalau kalau obat itu ada namanya medicine gitu ya medicine ada juga yang maaf yang triple x gitu ya yang dia subjeknya begini si mail server itu dia menganggap bahwa ini sebagai spam nah yang repotnya adalah kalau image spam itu spamnya itu dalam bentuk gambar nah si anti spam itu belum bisa mendeteksi apakah gambar ini berbau misalkan apa spam atau bukan jadi ini yang suka lolos kadang suka lolos nah berikutnya email kissing ini udah saya sampaikan ini ujian keluar juga phishing saya udah pernah sampaikan yang kasus bank mandiri saya udah pernah cerita ya yang bank mandiri internet bank apa internet banking atau yang mail ya jadi phishing itu adalah salah satu bentuk penipuan di internet yang dilakukan penjahat cyber untuk mendapatkan informasi pribadi jadi sifatnya private ya biasanya bisa password atau informasi keuangan nah biasanya phishing ini menggunakan nama seseorang atau nama instansi ya ini kasus saya dulu yang di apa atas nama security bank mandiri ya udah pernah diceritain loh jangan jauh-jauh yang sekarang aja sih pak bank US di mobile saya baru denger tuh siapa namanya Aji bank apa Aji US bank source nya di itu di di sama orang Indo 2 orang bank US bank US itu maksudnya bank apa gak tau pak maksudnya bank bank source jadi ngarahnya ke bank source bank source nya itu dikirim ke orang Indo ini jadi duitnya masuk ke rekening mereka oh bantuan sosial yang sekarang lagi rame bantuan sosial bikin cipus palsu ya Aji ya gitu kan dia baru baru ketangkep pak didatengan FBI FBI kayak ini oh saya gak tau tuh Ji makanya nih gak ngikutin jadi bank source itu korbannya kan orang Indonesia ya lakunya orang mana Indonesia juga enggak korbannya orang luar pemerintah luar ini jadi ke sama Indo ini ke spam spamming itu jadi mereka itu ngumpulin data terus baru rekening mereka masuk ke orang Indo ini gitu oh oke sampai FBI nya datang ke Indonesia nangkep ya iya itu udah udah ketangkap loh udah siapa namanya atau kasusnya mengenai apa sih bentuan sosial US sebesar 6 6 dolar 6 ribu dolar apa namanya apa namanya bantuan bantuan US di Bobol eh di apa ya lupa judulnya ini ini bukan ya itu itu oke 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 pemerintah situs bantuan pemerintah oh COVID-19 Amerika saya pikir bansos kita tadi kan ngomong bansos bansos kan kalau kita kan bantuan sosial ini Amerika ya oke nah ini menarik nih ini kan real ya fakta ya jadi saya cerita langsung ditanggapi sama Haji dan kita lihat langsung beritanya jadi ini fakta nih ini pising nih nah konsepnya sebenarnya si pelakunya namanya pisser ya pisser si pisser ini biasanya dia mengatasnamakan apa organisasi tadi kan penjelasannya nah biasanya orang-orang yang kena korbannya itu biasanya orang-orang yang gak aware kurang aware bukan enggak lah kurang ya kurang aware kurang peduli atau enggak dia tahu mengenai apa pising akhirnya dia ngisi itu banyak banget kok bahkan jangan kan gak usah jauh-jauh kalian mungkin sering dapat WA WA yang ini mendapat hadiah bantuan pulsa terus apalagi tuh ulang tahun apa KFC misalkan orang tahu anak apa suruh isi registrasi betul gak itu itu kan secara gak langsung kalau apalagi dia minimal ngasukin minta nama kalau nama udah bahaya tuh tapi bagi orang ada aja tuh yang diminta masukin nama dimasukin nama tapi ada juga yang gak masukin nama ini saya juga masih masih apa ya masih kemarin sempat menalisa tuh ada ada ngirim tapi dia tuh gak ngisi biodata gitu cuman klik cuman klik aja gitu apakah ini ya setelah itu dia close nah tapi kalau saya kemarin nangkep minimal dia apa minimal dia sudah mendapatkan apa kalau kita bicara itu udah mendapatkan satu informasi apa walaupun kalian gak perlu registrasi ya masukin nama biodata cuman klik apakah anda berumur antara 17 sampai 20 pilihnya 25 sampai 30 gitu cuman klik ya apakah anda ini cuman ya setelah itu close tapi kalau menurut saya itu secara serangan sih belum karena saya pernah ceritakan mengenai konsep teknik hacking pernah cerita gak pernah cerita gak nih teknik hacking yang gimana itu Pak yang gini nih hacking C kalian klik aja klik aja tuh teknik hacking C oh tahapan 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 hacking nah ini jadi kalau orang atau pelaku attacker atau hacker itu dia melakukan serangan itu gak langsung tiba serta-merta dia ada tahapannya ini menurut C C itu certified ethical hacker menurutnya si council yang pertama adalah ini udah cerita belum yang ini udah belum belum Pak belum ini kursusnya lumayan nih tau gak harganya berapa kalau mau ngambil certified check itu 15 juta rupiah jadi lumayan nah ini nanti kalian bisa baca tahapannya tapi kurang lebih gini bicara disini nah ini nih ada jadi recognition itu tahapannya dimana orang sebelum nyerang dia pengen tau dulu mencari informasinya istilahnya gathering information gitu ya recognition itu disini dibilang sebuah merupakan persiapan sebelum makan pentes atau serangan yaitu mendapatkan segala informasi mengenai target nah itu yang tadi saya bilang minimal yang namanya serangan itu gak langsung tiba-tiba ini gaining access maintenance access gak tiba-tiba langsung ngehack dia pengen tau dulu nah yang kemarin saya dapet link-link kayak gitu ini sebenarnya dia mendapatkan ini jadi serangan itu gak melulu bicara merusap dan seterusnya contoh yang pernah saya dapetin ya yang sempat beredar mungkin kalian pernah suka dapet ikan itu juga gak ya yang beredar di UA di klik URL-nya dia langsung menuju satu situs ya yang cuman nanya biodata nah ini sebenarnya dia melakukan tahapan di sini jadi dia cuman pengen apa pengen tau oh Bambang itu alamat IP-nya sekian ya adanya di Indonesia jadi catat itu dulu nah tahap berikutnya kalau sudah dapet nanti rekonesian tahap berikutnya scanning nah scanning ini yang nanti presentasi scanning itu kalian ada yang pakai apa ya ada yang JV Lungard ada yang pakai Snort itu salah satu tools untuk scanning yang mencari kerentanan ada juga beberapa tools banyak ya tools scanning kalau kalian ketik aja tools scanning hacking nah itu ada end map yang kalian lihat ada network scanner ada deep scan karena dia nanti pengen tau setelah dia dapet di fase reconnaissance tahap berikutnya adalah dia cari port mana yang bisa dibuka yang kebuka yang kebuka atau port bisa yang lain dimana si celah si attacker bisa masuk dia melakukan scanning contoh map saya pilih yang gambar aja nah ini contoh ini hasil scanning pakai end map ini kalian lihat disini bisa kelihatan oh IP nya sekian terus apa lagi apa bisa yang didapat informasinya port nya nah port nya berapa yang kebuka 631 saya gak liat gak jelas 631 artinya si attacker ini dia dapet informasi setelah dia dapet korban ya korban itu yang calon korban ya tahap berikutnya dia apa scanning nah scanning dia dapet dia dapet oh kelemahannya disini di port 631 tahap berikutnya si attacker baru apa melakukan serangan disini nih dengan cara dia bisa pentest atau eksploitasi nah ini yang nanti bisa masuknya kemana yang tadi bisa injection bisa deface bisa skr injection bisa deface bisa cross scripting bisa banyak nih dia udah karena apa karena dia udah bisa masuk ibaratnya kalau ibarat orang dia orang itu ini di sisi luar di sisi dalam itu orang udah masuk kesini gitu ini informasi ini udah dilewatin ini gaining access udah dapetin akses tahap berikutnya maintenance access nah maintenance access biasanya hacker ini menjaga supaya accessnya tetap dapat diakses selama mungkin misalkan dia ngeliat si korbannya oh website saya tenang device nih dia cari tau nih si korban ini masuknya dari mana nih dia oh dari port 631 udah lah tutup nah tapi saya karena gak mau kalah di fase berikutnya yang namanya maintenance access dia bagaimana bisa memonitoring semua aktivitas kegiatan disini walaupun sebenarnya ditutup ya ini disebut dengan menjaga akses supaya dapat diakses selama mungkin sehingga memikianan untuk melihat mengambil data di kemudian hari jadi istilahnya lognya semua bisa monitoring tahap berikutnya nah sama seperti kalau orang pelaku kejahatan biasanya orang habis berbuat jahat apa ngebuang apa ngebuang apa ngebuang hilangin jejaknya iya hilangin jejak dengan cara kalau orang pelaku kejahatan ngebuang barang bukti betul ya kalau dia bawa senjata pistol dia buang dia bawa pisau dia buang dan seterusnya nah istilahnya disini kalau di dalam TNI namanya clearing tracks clearing tracks itu dia bagaimana jejak-jejak dia itu tidak terdeteksi sebenarnya kalau cara pencegahannya pencegahannya kalau kalian ada firewall itu biasanya nanti ada fasilitas namanya log log jadi semua catatan mengenai apapun saya pernah cerita log gak event viewer setahu saya saya sudah pernah sudah belum halo halo saya sudah pernah cerita event viewer belum sharing mengenai belum pak masa ntar kalau saya kasih lihat baru oh udah tuh nih kayak gini nih udah pernah belum nih log 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 kan pernah task manager juga pernah task manager pernah belum task manager itu di pertemuan dua yang mengenali analisa service dan task udah belum halo saya panggil deh ini kayaknya pada tidur kayaknya april april iya pak udah pernah belum saya jelasin task manager atau event viewer april kayaknya belum deh pak tapi pernah denger tapi nggak tahu nggak ingat yang saya gini nih ya nih saya kasih lihat setahu saya sih udah ini materinya udah lawat itu yang cara mengenai pot sama service nih yang ini nih tuh udah belum performan udah belum udah pak udah sepertinya pak iya kan udah ini ada namanya itu kalau di ini kan ada service ada port ya ada service ada port terus ada juga service port ini ini ada lock nih nah ini lock jadi lock lock ini belum kalau belum saya ceritain gitu saya sharing lock oke kalau belum yaudah nah jadi lock itu gini setiap kejadian aktivitas di dalam satu sistem itu biasanya disebut sebagai lock contoh di windows ini ada namanya lock ada aplikasi ada security ada setup dan seluruhnya nah jadi dia bisa ke record nih contoh di tanggal berapa ini tanggal 20 april jam 16 sore ini ya jam 5 jam 16 tapi komputer saya mau record lock kejadian itu dari kapan kita lihat dari kapan nih 29 apa B Desember jadi dari 29 Desember sampai dengan semua kejadian yang terkait dengan aplikasi di komputer saya itu 3 cord itu dimaksud dengan lock jadi bisa kelihatan tak hubungannya bapak ini sama lock yang ini nah lock ini biasanya ada perangkat firewall dia akan menyimpan lock lock-lock yang tadi dari IP japa dari IP japa jam berapa dia melakukan apa bisa keidentifikasi bisa teridentifikasi nah tujuannya apa tujuannya apa tujuannya adalah kalau kalian mau melakukan investigasi investigasi itu mau melakukan penyelidikan mau melakukan penyelidikan itu udah tinggal lihat locknya aja disini yang presentasi wireshack siapa nanti ada gak ya presentasi wireshack ada nah ini kalau kalian lihat nih ini contoh kelihatan gak ya ini contoh nih allow tcp di sekian dan sekian jadi kita bisa ngelancap nih oh dari dari tanggal dari mana ke 19 bulan 6 tahun 2015 jam 22 ada protokol dari IP sekian berhasil ngirim ke sekian send berhasilnya ngirim artinya kalau ini ada ada IP sekian ngirimnya dari mana ngirim apa nah ini yang tadi saya bilang namanya kalau di bahasa security namanya forensik digital forensik jadi kita mempelajari kejadian lewat jadi itu yang dimaksud dengan konsep nanti clearing tracks itu jadi kalau kalian konsep dari ini clearing tracks artinya dia nge-basing jejak nah reportnya adalah kalau kalian ada attacker yang melakukan serangan tapi sistem pertahanannya kuat pertahanan kuat maksudnya gimana Pak dia ada semacam locknya firewall yang dia nyimpen lock jadi setiap kejadian sedetik apapun pasti kesimpen contohnya kayak apa Pak itu tadi yang kalian lihat nah ini hati-hati nih banyak orang yang banyak kalau kalian pernah dengar ketangkep-ketangkep sana sini gitu ya si hacker ketangkep sana ya karena apa mereka punya barang bukti yang kayak gini nih ini gak bisa bohong bukti otentiknya tinggal berikutnya adalah ngelacak IP-nya ini ada di negara mana siapa itu bisa kerjasama lagi sama dengan pihak kepolisian dan pihak perusahaan telekomunikasi ya nah itu oke itu sebagai gambaran aja ya dan ini sebenarnya udah agak jauh nih mulai dari cerita apa cerita cerita pihak pising tadi haji sharing mengenai kejadian COVID-19 di Amerika sampai saya cerita ke belakang ini ya konsep oke tujuan utamanya adalah cuma mau dapetin akses pribadi ya oke berikutnya ini contoh email pising ya contoh email pising nah ini contoh email pising nih ini yang menarik nih adik pernah dapet email ini gak karena nanti kalian punya tugas mencari email pising ya oke saya kasih lihat dulu ini ada yang pernah dapet email ini gak kelihatan gak tulisannya kelihatan gak halo kelihatan pak kelihatan oke ini contoh aja ya ini saya pernah dapet email juga tapi yang menarik yang ini deh nah ini nih hello dears kalian bisa baca ya tapi kurang lebih kalau saya singkat gini dia ngirim ini pising nih salah satu email pising hello dears namanya Donald Kasidi ini kayaknya orang dia orang Indonesia dia turunan Zimbabwe jadi dari Pak Kasidi saya Donald Kasidi anak dari apa James Kasidi dari Zimbabwe umurnya 22 tahun sebelum bapaknya meninggal pada saat terjadi apa krisis di negaranya dia mendepositifkan apa uang sebesar berapa 2 juta US dollar miliar dollar di satu bank di Florida Coast ya nah dan selesai blablabla nah terus dia bilang ke kita ke korbannya I want to invest jadi saya pengen investasi uangnya ke negara kita in your country pokoknya ke bisnis yang bagus ya dia bilang gitu to help me receive this money in your account my foreign business partner jadi sebagai partner mitral luar negerinya dia akan ngasih apa I will offer you 15% 15% dari 2 juta berapa Ji Ji ya maaf pak kalau tanya tinggal dikit oh tinggal dikit yaudah yang lain ada yang bisa jauh gak 2 juta 15% dari 2 juta berapa banyak pak iya banyak ya makanya 2 juta dari 15 itu banyak ya oke kurang lebih berapa miliar lah udah suruh saya nah yang menarik apa ini yang menarik kalimatnya yang menarik ya dia akan ngasih uang 15% jika sudah berhasilnya ya terus reply me disuruh reply alamat emailnya juga udah gak jelas ya pakai gmail atau suruh kontak sekian for more clarification ya before dan seterusnya oke pertanyaan saya ke kalian ini adalah salah satu untuk phishing ada yang pernah dapat kayak gini gak kalau kalau udah saya mau tanya atau belum di tindak lanjutnya ini sebenarnya dia ngapain sih saya pernah nelusuri nih ya saya pernah nelusuri pernah saya timpalin jadi si si ini pelaku ini saya calon korban cuman saya alhamdulillah gak jadi korban dia email ke saya saya reply tadi saya bales emailnya terus dia minta biodata nah kesini dia metodata oke kalau mau tolong dong saya minta apa ada yang tau minta apa dia minta KTP ya biodata pribadi nomor telepon sama apa nomor apa re rekening dia minta itu tuh wah orang kalau udah denger segini nih seneng gak yang yang kuasa tidur nih yang saya nanya pada dulu udah denger 15% aja 15 atau 150 juta wah udah pada melek apa sih orang tergiur dia bales lah biodata ini kalau misalnya dikasih gitu nah pertanyaan saya apa yang dilakukan oleh si korban ini si pelaku ini terhadap dapat data ini ada yang tau ada yang tau data nya disimpen iya disimpen buat apa kan kembali lagi apa kalau sistem spamming mungkin data nya dipakai buat daftar rekening nah itu dia jadi konsep yang pernah saya telusuri dan bahkan pernah dimasuk TV kok itu jadi pelaku-pelaku ini makanya gak heran kalian pernah ada orang ngirim transfer ditipu pakai hipnotis uangnya ditransfer atas nama ini padahal misalkan namanya si Budi nomor rekeningnya sekian-sekian padahal dicari Budi juga gak tau Budinya yang mana tapi yang ingin si pelaku ini minimal dia dapetin apa dapet KTP tadi yang dibilang aja dia untuk membuka satu rekening minimal ya namanya rekening jadi kalau dia berbuat jahat dia bisa berhasil orang berbuat jahat atas nama ini aja Budi yaudah si korban ngelaporin ke Budi ke polisi polisi pake kayak gini pake topinya gitu ya biar keren dikit pake komis gitu ya komis gitu ya dia lapor Pak saya di ini Pak atas nama Budi yaudah polisi ngelacak dicek alamatnya Budi bisa jadi Budinya itu Budi ada cuman orang saya gak apa-apa gak tau kenapa itu yang resiko nih data kita tuh udah seperti sampah nih makanya nih hati-hati ya KTP HP karena salah satu syarat kebuka itu kan juga gak susah jam sekarang apalagi kasus apa yang terakhir kemarin ya yang KTP-nya asli tapi pas dicek orangnya beda gitu asfal gitu nah ini saya pernah telusuri pernah coba follow up jawabannya begitu gitu apa namanya dia hanya untuk mengambil data kita oke itu kasus dari email phishing jadi dia berupa email ajatan ya nah kenapa email phishing berhasil masuk termasuk tadi yang di Teritanya Maji di US ya karena lemahnya pengetahuan user gitu dia gak tau bahwa phishing pokoknya ada email yang menarik dia lanjutin aja dia ikutin aja padahal itu beresiko lemahnya pengetahuan user mengenai security penipuan yang banyak terjadi itu bisa phishing mengatasnamakan menggunakan image membuat website tier 1 domain aktif yang itu yang minggu kasus saya pernah Bang Mandiri ya itu yang mengatasnamakan Bang Mandiri membuat suara bahasa yang sama dengan website aslinya jadi seolah-olah yang seperti alamat email security yang Bang Mandiri oke tidak adanya informasi indikator mengenai security nah ini yang kalau sekarang sudah mulai ada walaupun masih suka jebol juga Pak jebol juga maksudnya bagaimana ya ini gak usah jauh-jauh kalau rekan-rekan lihat email saya yang pakai gmail aja kadang suka masih lolos lolosnya maksudnya kalau ini contoh ya ini contoh ini saya pada inbox ya inbox ini inbox ya inbox saya nih tapi masih ada aja kadang yang lolos jadi artinya lewat contohnya siapa nih UV bukan spam ini udah lumayan bersih deh kalau dulu tuh sering banget tuh apa namanya banyak banget spam gitu ya kalau ini udah lumayan bersih nih inboxnya itu jarang kalau Grab bukan spam ya Grab itu ya karena saya pernah daftar registrasi ini udah relatif bersih nih yahoo nih hampir hampir saya lihat ini email-email valid ya email-email yang benar trailer saya memang saya pernah daftar BCI memang saya punya disana nah Rana saya gak tahu nih kalau Rana nah jadi artinya EDM Advantek saya gak merasa daftar nah ini bisa jadi contoh spam oke karena sebagai ini nanti kalian ada tugas ya ada tugas tugas kalian itu minggu depan dikirim bukan hari minggu ya jadi kalau sekarang kuliah hari apa hari Senin berarti kirimnya minggu malam nah jadi kalian kirim email nanti kirim dapetin dua email spam sama email phishing ya di capture juga sama terus kasih penjelasan analisa mengenai apa yang dijual dan untuk apa spammer melakukan spamming itu yang kalian perlu jawab terus yang kedua kalau phishing jelaskan mengenai apa yang ingin didapatkan dari si phishing tersebut yang menurut analisa kalian apa jadi syaratnya kalian harus screen capture ya capture seperti analisa virus kemarin oke itu mengapa email phishing berhasil tadi udah cara kerja phishing tadi serangan phishing dilakukan via email ada juga sekarang udah pakai SMS pakai Android WA biasanya phishing menggunakan jutaan email valid dengan menggunakan tools yang sama dengan spammer biasanya toolsnya banyak ini saya kasih lihat ini saya kasih satu contoh ini ada satu video ini dulu saya suka nyepam dulu ya dulu ya dulu sekarang udah gak begitu deh tergantung waktunya aja pak gimana pak ini sih ada satu teknik kalau untuk mencari email valid dulu saya pernah rekam itu ada namanya spam spider spam spider jadi ini berupa aplikasi aplikasi ini kalau kalian yang mau apa namanya mau nyepam ya tapi silahkan aja kalau gak mau spam spider oke ini teknik mencari email valid nah ini biasanya ini pelaku-pelaku spam untuk mengiklankan biasanya dicari email valid salah satunya dengan tools yang dulu saya pakai ini tools udah lama sih ini email spider kedengaran gak suaranya halo suara saya kedengaran gak kedengaran pak oke oke saya bisa mendapatkan email valid terkait dengan yang berinteraksi dengan satu domain ini yang saya ambil satu domain ini dimana kita lihat ada email valid ini adalah sebagai email valid yang valid yang pernah menggunakan transaksi dalam satu domain ini ini adalah satu pesan terjalan ini terdampai 25 terjalan sampai dengan masak ini juga posisi menggunakan pencarian dengan menggunakan melakukan sourcing ini kita lihat adalah prosesnya sedang masih berlangsung oke informasi ini terutama informasi awal bagi kita untuk mendapatkan yang paling terutama jika ingin mengirimkan menerima kepada yang lain demikian informasi yang bisa disampaikan oke itu satu teknik aja ya jadi tekniknya aja yang digunakan untuk mencari spam ya jadi gak proses-roses nyari email valid ya zaman sekarang ada juga beberapa teknik yang dia broadcast ya nyebarin seperti email berantai pesan berantai dengan cara mencantumkan email si pengirimnya maka katanya anda akan dapat hadiah dan seterusnya itu padahal sih bohong karena resikonya kalian gak langsung ya tadi membesarkan si pisher tadi si penyebaran spam karena dia otomatis dapat email-email valid oke terus pisher dapat memanfaatkan STP yang cacat ya mail from nah ini juga makanya masih ingat kan kasus yang bank mandiri orang ngeliatnya wah bank mandiri pasti orang ngeliat itu pasti benar gitu nah bisa jadi SMTP-nya pada saat itu bisa lolos ada kelemahan sehingga si pengirim tadi itu mengatasnamakan dia gitu oke umumnya biasa hyperlink adanya mail-list malware biasanya mail-list website oke nah ini global phishing yang banyak terjadi yang atas nama apa paypal ini ada 11% ebay cukup banyak ya oke ini preventifnya kalau kalian punya ada pada saat website merujuk ke satu situs yang berbahaya kalian bisa blokir sebenarnya disini beberapa browser sudah menerapkan ini jadi dikasih lambang perborden jadi pada saat dia nanti merujuk ke sini sudah pasti terblokir nah oke mungkin itu aja terkait tugas ada pertanyaan Pak untuk tugasnya itu kita itu nyari contohnya gitu kan jadi kalian dapetin nah kalau gak dapet kalau gak dapet ya kalau gak dapet nanti kalian WA saya aja ya oh jadi bisa WA buat dapetin emailnya itu iya kalau spam mungkin kan pasti dapet ya yang susah itu phishing kan kalau spam kan tau ya banyak banyak pak phishing oh banyak juga nah saya aja kena phishing pak siapanya di facebook aku aja kena phishing pak kena phishing atau kena apa maksudnya phishing itu gimana kan di facebooknya kayak gitu masukin email password eh di hack phishing gitu pak games nah ini bahaya nih terutama cowok-cowok nih karena saya sering dapet juga tuh sekarang lagi rame maaf ya ini bulan puasa nih pernah dapet gak yang dipake sosmed facebook tuh yang apa gambar-gambar gituan tuh video terutama tuh untuk melihatnya suruh klik ada yang persing dapet gak tuh ya ada ya pernah pernah bahkan nama saya di tag-tagin juga tuh padahal saya gak ini di tag-tagin gitu nah orang yang tertarik biasanya yang orang-orang yang gak ngerti mengenai security dia langsung klik aja tuh ya yang mengatasamakan video facebook terus klik link videonya terus dia lari ke satu situs ya dia nanti minta ada yang baca akun ya ada juga yang dia kecemen ngedapetin IP tapi minimal profilnya dia dapet tuh minimal ke tadi ya kalau konsep serangan tuh kan gak langsung nyerang gitu gitu saatnya pak reconnaissance ya dia mengidentifikasi dulu siapa korbannya gitu nah itu yang ada tadi Aji cerita gitu banyak orang yang kejadian begitu banyak orang yang kejadian kena begitu tuh gara-gara apa ya karena kepo gitu kepo tuh pengen tau gitu nah kalau saya kasih tunjukin jangan nih pak ada cewek juga ada bulan puasa juga gak boleh itu banyak tuh cuman akhirnya saya blokir aja gitu saya laporin sebagai spam saya laporin sebagai spam nah itu bisa tuh kalau kalian mau screenshot ya di inboxnya itu sebagai spam pising tapi intinya kalau pising pising itu biasanya dia mengajak seseorang yang matas namakan untuk mendapatkan informasi pribadi itu banyak tuh di sos Facebook ya klik link ini nanti dia oke mungkin itu aja dari saya Pak ya jadi pisingnya gak harus dari email aja kan pak bisa dari Facebook Instagram dan lain-lain kan tapi ajakan ya beda beda kan antara semua sama pising ya jadi ajakan tuh meminta kalian untuk dia minta sesuatu ayo oke tadi kan John Kasidi yang Kasidi ya dia untuk kalau mau dapetin uang 15% komisinya silahkan kontak saya nah itu tuh kata-kata itu tuh kontak yang tadi saya cerita tuh yang kontak tapi kalau 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 spam jadi beda ya kalau spam itu biasanya dia hanya beriklan ya beda kan antara spam dan pising nah ini contoh yang tadi nih dia kan ajakan dia mau ada uang 5-2 2 juta US dolar kalau mau dapet sekian-sekian maka nah kirim biodata nah itu yang pising jadi beda kan antara spam dan pising ya pising pak apakah itu spam bisa jadi contoh kayak contoh dari ini dia masuk ke spam karena saya gak kenal gitu betul ya saya gak kenal tapi kalau sudah menjurus kepada keinginan dia untuk mendapat sesuatu yang sifatnya privacy atau confidential itu namanya pising namanya tapi kalau hanya sekedar iklan aja bukan pising spam oke jadi bebas ya tadi ajak nanya boleh gak kalau gak ada email kalau ada yang paling banyak itu di WA setahu saya WA di screenshot aja pak pak kalau spam yang berupa OTP termasuk spam atau pak otp iya pak kode OTP yang banjir yang banyak itu termasuk spam atau bukan pak pasti udah pasti gini udah pasti spam kenapa karena kan kita gak tau pengirima siapa kan spam itu definisi gitu sampah gitu ya jadi sesuatu yang kita gak kenal pengirimnya tapi kita terima nah biasanya tujuannya untuk beriklan untuk promosi dan sebagainya nah kalau pising tadi mencari informasi nah pertanyaannya adalah pak OTP dia yang ngasih link dia berarti dari SMS ya iya pak SMS SMS kadang telepon artinya kalau si SMS itu udah pasti spam kan spam kan tadi pertanyaannya apa soalnya kalian disuruh cari tau dia tuh mau ngapain sih gitu ya maksudnya kan dibapakan soalnya tuh dari email maksudnya selain dari email boleh gak spamnya selain dari email boleh kayak tadi yang dibilang ajeng dia berupa murungan yang ajeng sifatnya meminta sesuatu tapi masalahnya gini siapa Christian yang di OTP OTP itu kan hanya kode doang kode iya udah OTP kecuali gini udah Christian kamu ada lanjutannya jadi sebelum OTP kamu tuh bertahap tuh setelah OTP kan cuman OTP kan yang tau cuman lawannya kamu gak tau dia ngapain aja betul gak iya pak kalau dia OTP Facebook dia konfirmasi lempar ke Facebook dari atas nama Facebook kalau kalian dapet SMS atau OTP dari Facebook artinya apa ada yang mengatasnamakan kalian untuk buka Facebook tapi kan OTP 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 masuk gak ya saya lagi bingung saya coba mendefinisikan karena ajakannya gak ada gitu cuman kalian kan cuman konfirmasi doang gitu masukin kirim lagi balik kesini gitu kan 6 biasanya banjir kode doang sih pak sudah angka gimana tadi ada yang bilang tadi perempuan saya gak perhatikan namanya biasanya nih pak orang yang ngirim OTP itu gak lama ntar ada yang nelfon pak gitu nanya saya dari ini dari sini mau minta kodenya begitu pak dia sama biasanya begitu nah kalau mau itu boleh jadi ada skenarionya tuh jadi ceritanya gini kamu screenshot OTPnya tapi ditambahin tuh kalimatnya setelah ini ada orang melakukan telepon jadi maksudnya gini ada ceritanya gitu karena kalau cuman 3 digit atau 6 digit aja atau 8 digit orang gak tau kan ini yang apa tapi kalau ada kamu tambahkan cerita yang seperti ajang ada orang gak lama kemudian akan telepon minta kode ini nah kalian kan pasti tapi fromnya kan kelihatan ya kalau di SMS kan kalau itu ada Facebook betul gak kalau OTP tapi rata-rata pengirimi siapa nomor teleponnya kan fromnya kan kelihatan betul gak ya pak ya dari mesin-mesin biasanya kalau OTP itu yang lempar mesin nah itu boleh tuh yang dicerita sama ajang tapi setelah OTP ada itu penjelasannya ya ngapain aja orang itu melakukan apa minta apa itu itu diceritain oke ada pertanyaan lagi pak saya mau nanya kalau misalnya kayak kan suka dapet email tuh kayak misalnya si A memposting postingan baru itu termasuk spam atau bukan sih pak tadi saya cerita kamu pasti dapetnya kayak dari Facebook kayak gitu ya atau dari Instagram gitu ya itu sama seperti contoh ini seperti contoh di itu bukan kalau jawabannya bukan kalau saya langsung jawab ya karena ya kamu sudah pernah memang merasa registrasi di situ-situ konsekuensinya resikonya apapun yang dapat apa mengenai pemberitaan dari dia itu resiko nah ini contoh Aji Kurnia cuman gak saya tahu bang ini Aji Kurnia kayaknya ini ulang tahun ya cuman itu doang tapi masukin box saya apakah spam enggak karena saya udah pernah saya kenal Facebook karena saya pernah registrasi gitu jadi Pak kalau misalkan kita sudah registrasi itu bukan termasuk spam ya Pak bukan karena kan kita kenal Pak ya Pak kalau misalnya kan sering ada tuh di SMS kayak jadi online terus apa pinjam-pinjam dana banyak lah begitu tuh kan kamu gak kenal kan kenal pokoknya kecuali misalkan Ajeng dapet SMS dari Aji Jeng minta duit dong 5 ribu nih naik ojek gak ada nih gitu ya menyembuat ojek terus dia ngespam gitu Pak itu bukan spam kan Pak kan kamu kenal sama si Aji selama itu kita kenal orangnya buat spam cobaan lah Jeng cobaan goce gak dapat makan somanya dulu pulangnya jalan kaki jadi gak usah naik ojek gitu oke kalau ada pertanyaan lagi kita ujian hari minggu materi sampai mana sampai dengan hari ini ujiannya apa dikirim ke email bukan Pak itu tugasnya ya nah ini juga sama ini tolong kalian udah udah terbiasa kan sama saya kan semester 6 udah berapa kali kuliah ada semester 5 4 5 sama saya SPK ya ini jangan kayak gini nih ini maaf nih ada yang nama Siti Nur Hafizah gak nih ini jangan kayak gini nih karena kalau seperti ini nih kalau mau nih nah ini nih ngecep januari ada nama NPM kelas tuh kayak gini nih yang bener nih jadi formatnya disesuaikan gitu Pak emang Pak emang kenapa sih Pak ini sama juga kalian ngerjain saya ngerjain saya apa ngebuka dulu filenya ya terus dilihat filenya kalau koneksi internet saya cepat gitu ya kalau file email buka 1 menit aja atau 2 menit mahasiswa yang saya ajar semester ini tuh ada komputer akutan komputer rekamanan ada SPK tuh sampai 300 kali aja tuh gempor gitu jadi saya gini kalau saya yang penting tugas tuh kalian kirim kirim sesuai format dan kedua asli ya asli tuh apa jangan file pdf itu berarti yahoo ya Pak ya iya sementara kesini dulu ya sebelum apa LMS nya ya jadi kalian tinggal upload cuman karena filenya besar saya masih batas dulu jadi sementara di email aja dulu tapi formatnya yang mentah ya file mentah doc ppt atau excel jangan yang pdf pdf tuh saya gak terima jadi yang merasa kirim pdf di reply ulang aja dengan menyesisikan file aslinya oke berarti virus kemarin bukan pdf juga Pak oh jangan virus tuh jangan dipakai file wordnya yah ya deh kirim ulang saya Pak berarti kirim ulang tapi bukan kirim ulang ya pengertian yang bedakan kirim ulang sama reply jadi reply itu reply itu kan saya bisa historinya bisa kelihatan oh kamu sebelumnya tanggal 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 15 sekarang kamu reply tanggal 18 ya saya baca reply untuk kita jangan event baru ya kalau baru tanggal 18 tapi biar akan telat itu oke reply ya reply aja reply tapi di reply tambahin attachment baru oke ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup oke kalau gak ada pertanyaan kita cukupkan sampai disini kita ketemu minggu depan jangan lupa tetap selalu berdoa semoga pandemi COVID-19 bisa segera kita lewati dan tetap kita dalam jaga kesehatan selamat menunaikan ibadah puasa yang dikit lagi mau berbuka oke selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak saya kasih kesempatan yang mau absen udah belum absen di chat belum belum pak dulu silahkan sebelum saya lupa kalau close udah kasih kan dengerin pak jadi gak ngebsen deh bohong pak pencitraan itu mah ini coba oke yang mau live silahkan karena kelas sudah selesai saya nunggu saya kasih 1 menit sebelum saya close yang mau chat udah pak udah kasih pak ya sama-sama kasih pak kasih pak ya sama-sama komadon tiba